Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama bowling channel Dengan artisnya Bowling channel Yaitu Ujang Hendarbegek Oke Kali ini saya mau meliput Proses Pemakingan Atau pengepakan Kacang panjang Hasil Panen pertama Istilahnya ngejenang Kalau orang ini Kita coba ikuti Proses pengikatan Atau pengepakan Kacang panjangnya Dengan Menggunakan ikatan tali rapia Yuk kita ikuti Sama-sama Oke kita ikuti Proses pengikatannya Dan Inilah Kacang panjang yang sudah di packing Dengan sistem diikat Dengan cara diikat Biasanya kita menggunakannya Karet Gelang Atau menggunakan ikatan karet Cuman kebetulan Stok karet Oke lanjut Oke lanjut Proses pengikatan Atau pemakingan Kacang panjang Hasil panennya Bisa lihat kembali Inilah hasil Pengepakan Atau pengikatan Kacang panjang Yang tadi dipanen Menggunakan tali rapia Dan kita ikuti Proses cara pengikatnya Jadi Satu persatu Kacang panjang Diikat Dirapikan Ke Tali rapia Yang sudah disiapkan Untuk Hasil yang lebih Rapih Tidak mudah Copot Di saat-saat Dibawa Atau dikirim Karena Disini Mengirim Ketiap tang kulak Itu menggunakan Kendaraan Jadi Kalau tidak Dikat Kuat Atau kencang Itu Mudah pada jatuh Di perjalanan Jadi Dengan Trik seperti ini Itu akan Mempermudah Saat Pengiriman Ke Teng kulak Atau Saat Menaruh Sayurannya Di atas Kendaraan Motor Bisa Lihat Satu persatu Ditumpuk Biar rapih Lanjut Diikat Menggunakan Kali rapia Itu Bisa Disaksikan Nah Cukup Mudah Dan Hasilnya Juga Rapih Itu Satu persatu Kacang panjang Dirapihkan Ujungnya Biar Rata Untuk Apa Namanya Hasil Pengikatannya Akan Lebih rapih Kacang panjangnya Lumayan Besar-besar Ya Kurang Lebih Sebesar Kelinking Dan Ini Proses Pengikatannya Nah Ini Lokasinya Masih Seperti Biasa Di Basecamp Lantai 2 Di Saung Inilah Tempat Kumpulnya Para Pertani Apa Namanya Ada Kopi Yang Selalu Siap Sedia Ini Apa Rokoknya Disponsori oleh Gudang Garam Filter Jarum Coklat Sama Tebu Ini Yang Makanan Spesial Godok Caw Supan Caw Supan Caw Minumnya Cukup Dengan Aqua Supan Caw Dengan Supan Caw Inilah Di Basecamp Ada Lagi Yang Bikin Perhatian Yaitu Di Depan Basecamp Itu Ada Pohon Buncis Nih Pohon Buncisnya Najib Ini Sample Buat Pohon Buncis Jadi Ini Fungsinya Buka Ini Fungsinya Ditanam Disini Di saat Kita Makan Buat Talap Ini Gak Usah Jauh Tinggal Metik Di Depan Basecamp Di Depan Basecamp Posisinya Nah Oke Kawan Terima kasih Banyak Yang Sudah Menonton Videonya Dari Awal Hingga Akhir Proses Pemanenan Kacang Panjang Yaitu Panen Kacang Panjang Pertama Istilah Orang Sidinga Jenang Dan Tak Lupa Pula Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Buat Teman Teman Semua Yang Sudah Mendukung Channel Saya Yang Selalu Mengikuti Yang Selalu Setia Buat Teman Teman Yang Lain Juga Yang Belum Mendukung Mohon Bantuannya Untuk Didukung Channelnya Dengan Subscribe Like Comment Dan Share Semoga Channel Saya bisa Berkembang dengan Baik Sesuai harapan Dan Channel Teman 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 Semua Berkembang Dengan Baik Pokoknya Salam Santun Salam Silaturahmi Salam Sukses Semuanya Cukup Sekian Video Proses Pemanenan Dan Pengikatan Kacang Panjangnya Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Wassalam Walaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Terima